Jaringan Hewan Sel yang mempunyai bentuk, fungsi dan sifat yang sama sehingga membentuk jaringan pada tubuh hewan. Jaringan penyusun pada paha ayam itu ada empat. Yang pertama jaringan pijel, jaringan unikat, jaringan otak, dan jaringan telap. Oke, yang pertama ini adalah bentuk paha ayamnya. Ini yang bagian terluar pada ayam itu adalah kulit. Kulit ini termasuk ke dalam jaringan epithelium pipi berlapis. Disebut ini jaringan epithelium pipi berlapis karena berada pada lapisan teluar pada ayam. Ini adalah gambaran kulitnya jika dilepas, jika dipisahkan dari daging dan tulang. Fungsi dari jaringan epithelium ini adalah yang pertama adalah sebagai proteksi, yaitu melindungi jaringan-jaringan yang ada di bawahnya. Yang kedua adalah sebagai absolusi, yaitu sebagai penyerapan sari-sari makanan. Yang ketiga adalah sebagai sekresi, yaitu menghasilkan zat yang diperlukan oleh tubuh ayam. Dan yang keempat adalah sebagai sekresi, yaitu mengeluarkan zat-zat kisah yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh hewan lagi. Seperti contohnya keringat yang muncul dari permukaan kulit ayam. Yang selanjutnya adalah jaringan pengikat. Sesuai dengan namanya, jaringan pengikat ini adalah fungsinya untuk mengikat jaringan yang satu dengan jaringan yang lainnya. Ini adalah jaringan pengikat. Yang bentuknya seperti lembir, dan mengikat jaringan polok dengan jaringan otot. Bentuknya seperti kekuningan, dan bening. Nah, contoh jaringan pengikat yang ada pada paham ayam ini adalah namanya jaringan lemak. Dia berbentuk lemak. Nah, jaringan pengikat ini juga terbagi menjadi dua, yaitu jaringan pengikat yang ketat dan yang longgar. Yang bentuknya putih seperti ini disebut dengan jaringan peningkat yang ketat. Nah, jaringan lemak disebut dengan ligamen. Dan jaringan lemak yang longgar disebut dengan ligamen. Dan yang ketat disebut tender. Selanjutnya adalah ke jaringan otot. Jaringan otot ini, ini adalah beberapa jaringan otot setelah dipisahkan dari tulang dan kulitnya. Di sini bisa kita lihat. Nah, jaringan otot ini disebut juga dengan otot kulit. Yang dimana, jaringan yang dimana otot ini menempel pada tulang. Dan otot ini juga bekerja secara komentar. Atau bisa dibilang mudah lelah dan bekerja secara sadar. Selain berfungsi menggerakkan tubuh, otot kulit ini juga berperan dalam pengaturan tubuh. Dan pastinya otot ini juga memiliki tulang di dalamnya. Nah, jaringan otot ini memiliki empat komponen. Yaitu air, lemak, protein, dan karbohidrat. Selanjutnya adalah jaringan tulang. Jaringan tulang ini terbagi lagi menjadi dua. Yaitu tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan ini menghimpit tulang keras. Yang dimana tulang rawan ini berada pada bagian yang atas dan bawah. Jaringan tulang rawan ini memiliki kartilago. Ini merupakan jaringan yang tidak memiliki pembuluh darah dan sarang. Fungsi dari jaringan tulang ini adalah memberikan kekuatan bersifat fleksibel, menyokong rangka embryonik, dan bagian-bagian dari rangka dewasa. Lalu, yang bagian memanjang ini adalah tulang keras yang disipit oleh tulang rawan. Dan di dalamnya ini terdapat tulang sumsum dan tulang spons. Tulang keras ini adalah tulang yang terbentuk dari, yang kemudian terisi dengan Oceblast atau sel pembentuk tulang. Tulang ini mengandung kalsium dan garam sehingga tulang menjadi keras dan tidak mudah rapuh. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang salah mau dimakukan, saya ucapkan terima kasih.